Oleh karena itu, harus diingat, Indonesia bos, dulu tuh animisme, bahkan politeisme, sehingga muncul sinkretisme, dan sampai hari ini masih terasa itu, bahkan dilakukan. Misalnya, pindah IKN, presiden minta para gubernur bawa kendi isinya air dan tanah, ini kan mustrik bos, bagaimana mungkin tanah dan air bisa menyatukan Indonesia? Orang-orang banyak yang dicaprok tanah kita, dan gubernur sekelas anis yang kita banggarkan ikut juga, kan dia bisa kasih nasehat, dia bisa kasih wawasan, ternyata dia nggak lakukan itu. Kalaupun dia nggak bisa juga, ya sudah lah, dia utus kayak wakil gubernur, ada alasan-alasan, sehingga dia tidak terkena hukum musrik gitu. Berat ini bos. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu penting untuk disampaikan ke sahabat semuanya. Termasuk, ini tidak hanya direkam oleh RH Channel, tapi juga channel-channel lainnya ya. Silahkan saja channel-channel lainnya juga nanti akan menyiarkannya. Silahkan. Yang pertama, untuk kebijakan atau hal-hal yang kita kritik, jangan dijawab oleh buzzer atau pendukung anis ya, kritik ini dengan sarkasma, juga justru ujaran kebencian, dan tuduhan-tuduhan sesat lainnya. Karena saya mengalami, saya mengeritik ini, saya dimasukin kelompok cebong, itu nggak fair. Dan itu cara-cara PKI menurut saya. Karena saya perhatikan dari segi sejarah, PKI itu kalau udah nggak bisa berdebat, dia main kekerasan. Itu ciri yang bisa kita tandai. Dia melakukan fasismenya. Jadi oleh karena itu, satu hal yang penting buat kita, kalau kita berdedikasi kepada demokrasi, Anda harus mengerti bahwa freedom to talk, bebas kita menyampaikan pendapat. But, no to action. Saya paham betul, kalau action nggak bebas, karena ada tindakan-tindakan. Tapi kalau bicaranya udah nggak boleh tuh, kumaha cek sunamanya. Ya nggak benar gitu. Itu penting sekali, karena itu dalam menanggungan. Kemudian yang kedua, keluhan-keluhan saya dalam berdemokrasi ini, kita masih kurang merasa bersaing secara intelektual dan prestasi. Mestinya dua ini penting, intelektualitasnya tuh narasinya bagaimana, gagasannya tuh apa gitu. Kok dia mau begini. Nah gagasan saya begini, karena saya mengingat lima hal penting. Satu pendekatan filosofis, dua historis, tiga sosologis, empat psikologis, lima yuridis. Dikaitkan dengan satu pembentukan undang-undang, nggak mungkin nggak lewat dari lima ini. Walaupun dunia masih ngakui cuma tiga. Tambahan dari saya tadi, psikologis dan yuridis, maksud saya dengan pendekatan yang sifatnya filosofis tadi. Oleh karena itu, harus diingat, Indonesia dulu tuh animisme, bahkan politeisme, sehingga muncul sinkretisme. Dan sampai hari ini masih terasa itu, bahkan dilakukan. Contoh, tidak ngurangi hormat ya. Saya hanya melihat fenomena yang ada, yang terjadi. Karena kita harus bangun dari empat elemen penting, Pak. Satu fakta, dua data, tiga dalil, empat logika. Jadi dari tiga ini, kita meramu lewat logika kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Nah, misalnya, tadi saya udah terangkan secara filosofis kita, bangsa kita begitu. Animisme, politeisme, sinkretisme. Nah, sekarang apa lihat dari situ? Misalnya, pindah IKN. Presiden minta para gubernur bawa kendi isinya air dan tanah. Nah, ini kan mustrik, Bos. Bagaimana mungkin tanah dan air bisa menyatukan Indonesia? Orang-orang banyak yang dicaprok tanah kita. Itu kan cara berpikir yang sinkretisme betul itu. Terasa. Dan gubernur sekelas anis yang kita bangatkan, ikut juga. Kan dia bisa kasih nasihat. Dia bisa kasih wawasan. Ternyata dia nggak lakukan itu. Oke. Kalaupun dia nggak bisa juga, ya sudahlah. Dia utus kayak wakil gubernur. Oke. Ada alasan-alasan. Sehingga dia tidak terkena hukum musrik. Berat ini, Bos. Oke. Kemudian lagi, dalam kebijakan lainnya. Misalnya, memang kita nggak terhindari dengan COVID-19. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, ya itu surat Al-Mudadzir, itu udah disebut tentang 19 itu. Ya, Anda lihat aja ayat 28, 29, 30, 31, sampai 35. Itu peristiwa COVID-19. Boleh di cek nanti. Anda lihat dalam kesendirian. Oke. Mantemkan muslim dan beriman. Nah, maka harus dilihat globalisasinya strategi orang yang anti, kekuatan Islam itu di mana? Di sholat berjamaah, salah satunya yang paling utama. Kemudian, di silaturahminya, di salamnya, nah dibuatlah strategi mereka social distancing. Jadi dibikin jarak. Caranya nggak boleh ke masjid. Kalaupun sudah boleh masuk ke masjid, saf dipisah-pisah satu meter jaraknya. Atau setengah meter. Ini ajaran siapa gitu loh. Sehebat-hebatnya kasus peristiwa zaman Nabi ada taun, ya. Balak yang begitu besar, lepra yang begitu dasyat. Nggak boleh Nabi melarang nggak ke masjid. Ini sampai sholat idul fitri nggak boleh. Sholat jumat nggak boleh. Ini kan bertentangan dengan Quran. Ya tadi saya mengerti secara filosofis, kita belum lepas dari sinkretisme, feudalisme tadi semua itu. Sehingga masih kuat oligarki. Dan terjadilah transaksional. Bikin PPKM. Yang jelas-jelas tidak beri makan orang miskin. Apa? Pendagang diusir. Pendagang nggak bisa. Bahkan didenda ada yang 5 juta. Tukang bubur itu. Bagaimana itu? Itu kan kena surat al-ma'un. Pendusta agama itu. Nggak beri makan orang miskin. Nah, globalitas persoalan ini bisa selesai dengan kepemimpinan. Nah, saya melihat itu krisis kepemimpinan kita di situ. Oke lah, musim wilayah agama. Ini majelis ulama dong bicara. Ini ketua majelis ulama jadi wapres, malah nurut kebijakan presidennya. Yang harusnya dia bisa kasih nasihat. Dia profesor dokter. Dia ketua majelis ulama. Jadi mohon jangan baper. Ini kritik. Kalau andangan nerimanya bales sama kritik lagi dong. Jangan ditangkap kita. Bagaimana sih? Itu-itu problem serius bangsa kita ini demikian ya. Kita sesungguhnya istilah saya kita tidak sejahtera batin. Karena menurut saya sejahtera batin itu diukur dari dua hal. Pertama, kebebasan ekspresi kita untuk keyakinan yang kita yakini jangan diganggu. Ini lihat, jangankan kita aktivis. Yang ibu-ibu saja atau yang wanita pakai jilbab aja nggak bisa kerja. Maksudnya jadi masalah. Kan kita pernah ngalami itu. Itu kan sangat dasat kebenciannya kepada Islam. Apa salahnya jilbab coba? Kok bisa jadi masalah? Tapi sekarang kan nggak masalah sekarang? Ya, masih ada dalam hal-hal tertentu. Misalnya perusahaan swasta yang punya non-muslim. Wah, nggak mana bisa. Itu loh. Tapi kan memang tidak terpublish dengan terang-terangan. Tapi kan di tempat masih ada. Ini satu contoh. Karena kepemimpinannya nggak jalan. Dan banyak hal lain lagi yang membuat kita tersisi mengekspresikannya. Saya mengekspresikan kaitan dengan kritik pemilu curang di penjara coba. Tahun 2019. Pas Jokowi dilantik, dilepas saya. Jadi ada apa begini nih? Cara bernegara kita ini. Jadi itu contohnya. Dan juga sebelum pemilunya itu, kurang lebih 800 orang meninggal coba. Jangan lupa, Bung Egi sedang closing statement. Iya, iya. Maka kata-kataan bisa 2 jam. Katanya bisa 2 jam. Yang ajarin juga 2 jam. Karena persoalan di Indonesia banyak, Bos. Closing-nya disingkat-singkat saja. Oke, saya tahu diri. Jadi, dalam konteks closing statement, saudara-saudara, Kita menghadapi nilai-nilai feudalisme, oligarki, dan transaksional. Dan itu akan selesai dengan kepemimpinan yang bertakwa kepada Allah. Maka jangan muncul pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa. Maka tugas kita memunculkan generasi Qur'ani. Generasi takwa. Yang hanya tunduk patuh kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Saya kira itu kata kuncinya, Pasti kita sukses. Iya. Pasti sukses. Iya, soal-soal kalian. Itu tadi dengan Bung Bang. Bung Bang. Bergantung. Bung aja lah ikutin. Enak Bung. Oh, enak Bung. Bisa jadi presiden. Ini dari Bung Egi Sejana. Banyak hal ya, tapi jangan kita habiskan dalam satu kesempatan. Karena manusia berkembang terus pemikirannya, berkembang terus pendapatnya, tetapi imannya juga harus berkembang juga. Banyak yang turun. Oh, banyak yang turun ya. Itu saja mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Allah Block. Eraulettung. Datuk. Tahukah Allah. Terima kasih.